Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru info guru dan tunjangan Dan tentunya aplikasi terbaru dari Kemdek Butristek yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan guru-guru di se-Indonesia teman-teman ya Senusantara apalagi kalau bukan PMM atau kepanjangan dari platform Merdeka Mengajar Nah disini saya buat judul seperti ini Setujukah Bapak Ibu Guru PMM hadir untuk memudahkan guru dan bukan membebani guru Nah kemungkinan kalau saya prediksi kemungkinan banyak guru yang akan menjawab membebani guru Nah kemungkinan banyak guru yang akan mengatakan hapus saja PMM PMM itu menyulitkan guru dan sebagainya Tapi saya sangat yakin di luar sana banyak juga guru-guru yang pasti beranggapan bahwa PMM itu sejatinya Bisa memberikan banyak manfaat juga untuk guru teman-teman ya Terutama ketika kita butuh yang namanya bodul ajar, RPP atau butuh semacam pengetahuan-pengetahuan mengenai strategi pembelajaran Semua itu kita bisa dapatkan di satu aplikasi yang namanya Platform Merdeka Mengajar atau singkat dengan istilah PMM Di sini admin ingin meluruskan ya pandangan kita terkait dengan PMM teman-teman ya Bahwasannya Kemendik Butristek sebenarnya itu sudah mengumumkan ya teman-teman ya Sudah mengumumkan terkait dengan perpanjangan teman-teman ya Perpanjangan terkait dengan platform Merdeka Mengajar teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Yang mana itu batasnya sampai 31 Maret Jadi di PMM itu ada satu fitur namanya pengelolaan kinerja Ini yang harus dikerjakan oleh guru yang berstatus ASN Baik itu guru PNS, P3K dan kepala sekolah teman-teman Tapi di sini kabar baiknya itu sudah ada perpanjang waktu teman-teman ya Yang mana kalau kita perhatikan di sini Teman-teman bisa melihat langsung ya secara mendetail filenya Di sini saya buatkan file teman-teman ya Saya perlihatkan filenya Kita buka dulu ya Nah jelas sekali di sini dikatakan bahwa untuk PMM itu Bagi guru-guru PNS maupun P3K dan kepala sekolah Kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 Dalam aplikasi PMM itu masih dibuka sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 Nah jadi seperti itu teman-teman ya Jelas sekali di sini dibahasakan bahwasannya Fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas Itu tidak bersifat wajib Jadi sudah jelas ya diutarakan oleh Kemdik Butristek melalui surat edarannya Bahwa sebagian besar fitur-fitur dalam PMM itu tidak bersifat wajib Kemudian di sini dikatakan tidak memiliki tenggak waktu Dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah Namun di sini teman-temannya ada satu fitur yang harus dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah yang berstatus ASN Yang namanya adalah fitur pengelolaan kinerja Nah kenapa? Karena dalam fitur pengelolaan kinerja itu sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN terkait SKP atau sasaran kerja pegawai Untuk periode Januari, Juni, kemudian Juli, Desember Itu semuanya nanti satu aplikasi dengan PMM yaitu pengfitur pengelolaan kinerja Dan itu memudahkan guru juga sih teman-teman ya Kita tidak perlu lagi capek-capek mengurus berkas secara manual Kita tidak perlu lagi capek-capek mengunjungi website BKN Kita tinggal mengunjungi saja aplikasi resmi dari Kemendik Butristek Yaitu aplikasi PMM teman-teman Jelas sekali di sini ya Ini dia teman-teman ya Jadi kalau menurut saya untuk berapa ya Enam fitur resmi yang ada di PMM itu sebenarnya sama sekali tidak membebani administrasi bagi guru Kenapa? Karena yang paling ditakutkan sepertinya ini teman-teman Pelatihan mandiri Nah kalau kita buka ini pelatihan mandiri Ini kan banyak sekali modul-modul di sini Nah kita buka di sini Ini kan banyak sekali modul-modul teman-teman ya Ini banyak sekali modul-modul Ini tidak memiliki tenggak waktu Nah contoh kita buka satu modul ya Misalkan kita buka kriteria ketercapaian tujuan pegawai Nah ini kan ini Ini kan satu jam waktunya dua materi Jadi bisa saja teman-teman belajar bagaimana sebenarnya Terkait dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Itu teman-teman pelajari satu modul per hari Itu karena tidak ada tenggak waktu Karena semata-mata tujuan dari fitur pelatihan mandiri yang ada di aplikasi PMM Itu tujuannya adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru Pertanyaannya lagi pasti ada yang akan bertanya Persoalannya di pengelolaan kinerja itu Persoalannya di pengelolaan kinerja itu Ada pilihan RHK yang harus kita selesaikan di pelatihan mandiri Misalkan untuk mendapatkan sertifikat It's okay ya memang disini Tapi kalau saya perhatikan Untuk mengerjakan pelatihan mandiri Di aplikasi PMM Itu tidak serumitin dibayangkan Ini saya bisa selesaikan teman-teman ya Saya bisa selesaikan tiga modul Tiga topik ya Hanya dalam waktu kurun tiga hari saja teman-teman Ini kita lihat ya Ini saya sudah selesaikan ya Dan saya merasa tidak terganggu dengan hal ini Saya merasa tidak terbebani Ini saya selesaikan teman-teman Ini modulnya saya selesaikan Dan saya punya banyak ilmu pengetahuan Terkait dengan pembelajaran versi guru-guru merdeka Makna guru-guru dan pendidikan Kemudian disini kita disuruh membuat aksi nyata Nah teman-teman Untuk membuat aksi nyata kan teman-teman bisa ATM Amati tiru modifikasi Itu di Youtube itu Sudah banyak sekali teman-teman ya Contoh-contoh aksi nyata berbagai topik di PMM Nantinya kabar baiknya Teman-teman akan mendapatkan sertifikat Sertifikat itulah nanti Yang akan dipergunakan di salah satu RHK Yang ada di pengulang kinerja Jadi satu pintu teman-teman Tidak perlu teman-teman mengikuti webinar disana sini Cukup kalian ya Mengikuti webinar yang ada di aplikasi PMM Itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat Seperti itu kira-kira Dan ini tidak mengganggu tugas guru Karena bisa dikerjakan pada saat keluar main Kemudian bisa dikerjakan pada malam hari Dan tidak memiliki tenggang waktu Ya tidak memiliki batas waktu Jadi kapan saja teman-teman bisa mengakses Jadi kalau menurut saya Apa namanya teman-teman ya Saya setuju ya bahwasannya sebenarnya PMM itu hadir untuk memudahkan guru Dan bukan untuk membebani guru Cuman yang jadi persoalan Kalau misalkan Teman-teman guru punya banyak kesibukan yang lain Atau misalkan di daerah teman-teman itu Internetnya kurang ya Terkadang itu yang bisa menjadi Beban tambahan sih sebenarnya ya Oke Nah disini juga dikatakan bahwasannya Kemendik Butristek mengklaim Platform Merdeka Mengajar Tak membebani guru Ya betul sekali ya Jadi disini Klaim Kemendik Butristek itu Bisa kita benarkan berdasarkan surat edaran disitu Surat edaran yang ada disini teman-teman ya Disini dikatakan Ya di mana ya Di surat edaran ini Disini dikatakan bahwasannya Sistem aplikasi PMM Merupakan alat bantu Yang disediakan bagi guru dan kepahak sekolah Untuk meningkatkan kualitas kinerja Dan kompetensi secara berkelanjutan Sebagai alat bantu Fitur-fitur dalam PMM Seperti pelatihan mandiri Refleksi kompetensi Bukti karya Dan komunitas Itu tidak bersifat wajib Jadi tidak bersifat wajib sih teman-teman ya Jadi jangan terbebani ya Tidak bersifat wajib Ketika misalkan teman-teman ya Tidak mengerjakan pelatihan mandiri Kan istilahnya itu Tidak bersifat wajib Berarti tidak akan berdampak Terhadap karir teman-teman Sebagai seorang guru Nah Kalaupun misalkan di RHK itu Memungkinkan teman-teman harus Mengerjakan pelatihan mandiri Ya teman-teman bisa teknisi Bisa berkolaborasi dengan Kepala sekolah Bisa berkolaborasi dengan guru Agar kita bisa duduk bersama Mencarikan solusi Untuk menyelesaikan pelatihan mandiri Apabila teman-teman memilih RHK Yang sesuai dengan topik itu Yang memungkinkan teman-teman Harus mengerjakan pelatihan mandiri Itu bisa dibicarakan dengan atasan teman-teman Karena yang akan melakukan penilaian Terhadap pengelolaan ginerja Itu adalah kepala sekolah Jadi Kita jangan terlalu Beburuk sangka lah ya Terhadap aplikasi-aplikasi Yang dikeluarkan oleh Kemendik Butristek teman-teman ya Logikanya kan seperti itu Nah disini Banyak sekali artikel ya Disini dikatakan Saya klik ketik di Google PMM membebani guru Nah kita scroll ke bawah Disini banyak sekali Ya Nah disini bahkan Klik pendidikan ya Salah satu website Klik pendidikan Itu memberikan tanggapan Terkait dengan keluhan guru ya Oke kita coba buka Teman-teman ya Nah disini dikatakan Kemendik Butristek Berikan tanggapan keluhan guru Soal PMM Yang dianggap membebani Ya Jadi dianggap membebani ya Katanya dianggap membebani Oke Nah setelah sekian lama Akhirnya muncul juga Tanggapan Kemendik Butristek Soal keluhan para guru Terkait pengisian ekinerja Yang terintegrasi dengan PMM Munculnya tanggapan Kemendik Butristek itu sendiri Menyangkut protes para guru Yang merasa PMM terlalu membebani mereka Sehingga waktu untuk Membimbing peserta didik Menjadi berkurang Melihat curhatan guru Di media sosial Mereka merasa Penggunaan PMM Untuk mengisi ekinerja Terlalu dipaksakan Dan sejauh ini Tanggapan Kemendik Butristek Seolah tidak peduli Oke Tanggapan mewakili Kemendik Butristek Datang dari ketua Pokja RTK Dirjen GTK Kemendik Butristek Bapak Saiful Bari Dalam sebuah diskusi Pada 2 Februari Teman-temannya kemarin Nah diskusi yang diberi nama BKN Talk Dan ditayangkan Melalui media sosial Youtube Menghadirkan Saiful Sebagai salah satu narasumbernya Saiful menanggapi santai Terkait keluhan para guru Mengenai pengolahan Kinerja guru Melalui platform Mereka mengajar Saiful sendiri Sudah mengetahui Bahwa salam ini Banyak guru yang mengeluhi Di media sosial Terkait dengan beban mereka Yang dianggap bertambah Setelah adanya kebijakan Pengolahan kinerja Berbasis PMM Namun ia membantah Hal tersebut Menurutnya guru Sebenarnya tidak terlalu Terbebani oleh Mekanisme pengisian ekinerja Yang harus dilakukan Melalui platform PMM Menurut Saiful Pengolahan ekinerja guru Melalui platform Mereka mengajar Justru secara nyata Membantu guru Dan kepas sekolah Nah ia menjelaskan Pengisian ekinerja guru Kini sangatlah mudah Karena di PMM sendiri Telah disediakan Sejumlah menu Dan indikator kinerja Yang harus dipilih Menurutnya guru Tidak perlu lagi Mengarang sendiri Indikator-indikator kinerja Yang harus dipenuhi Dalam penilai yang Kinerja guru Betul sekali ya Jadi ini memudahkan Sebenarnya karir guru Untuk bisa naik pangkat Karena di PMM itu Pengolahan kinerja itu Terkait dengan Kedekan pangkat juga loh Teman-teman Karena ada SKP di dalamnya Dan dimudahkan di dalamnya Teman-teman Kita buktikan saja Di sini ya Kita buktikan saja Di sini teman-teman ya Saya keluar akun dulu Karena ini adalah Akun kepala sekolah Teman-teman ya Saya keluar akun dulu Nah kita buktikan Di sini teman-teman ya Yang mana kalau Saya perhatikan di sini Sebenarnya Untuk Pelaksanaan kinerja itu Itu Tidak ada bedanya Dengan teman-teman mengajar Kenapa? Karena di sini ada Observasi praktik kinerja Di sini nanti Kepala sekolah Akan mensupervisi teman-teman Akan memeriksa Perangkat Mengajar teman-teman Atau melakukan Kepala sekolah Akan mengadakan Semacam observasi di kelas Jadi apa yang harus Dikok guru pada saat itu Guru itu Tetap mengajar Seperti biasanya Jadi nantinya Akan ada diskusi Antara guru Dengan kepala sekolah Jadi akan memberikan Penilaian itu adalah Kepala sekolah teman-teman Jadi makanya saya bilang Sebenarnya ini Penilaian kinerja di PMM Itu tidak membanding guru Karena nanti Akan ada kerjasama Kolaborasi Antara kepala sekolah Dengan guru Yang akan diobservasi Nah setelah itu Ada pengembangan kompetensi Nah pengembangan kompetensi Inilah yang membutuhkan Sertifikat Jadi bukan Bukan keutamaan di sini Teman-teman Yang utama itu di sini Adalah Observasi praktik kinerja Nah pengembangan kompetensi Ini kita bisa dapatkan Sertifikatnya Melalui kombel Komunitas belajar Yang ada di sekolah Teman-teman masing-masing Di kombel itu Sudah bisa mengadakan Pelatihan teman-teman Sudah bisa melakukan webinar Webinar Dan teman-teman Nantinya bisa menjadi Pemateri Bisa juga menjadi Sebagai peserta Dan nantinya di situ Diakui sertifikatnya Jadi menurut saya PMM ini justru Memudahkan ya Memudahkan kita Untuk Agar nilai kinerja kita Itu bagus Karena nanti nilai itu Langsung dari kepala sekolah Dan sistem teman-teman ya Nah jadi betul-betul Nanti akan ada Observasi Yang mana pihak Kepala sekolah itu Akan masuk ke Kelas masing-masingnya Melakukan observasi Dengan guru Tapi sebelumnya itu Ada namanya Pra-observasi Jadi jangan terlalu Jangan terlalu Terburu-buru Memfonis Bahwa PMM itu Membebani guru Perhatikan dulu Fitur-fitur yang ada Di dalam PMM Dan bicarakan baik-baik Dengan kepala sekolah Teman-teman sebagai atasan Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh